Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan men-sharing rahasia kenapa dalkonannya itu bisa mengembangnya lebih banyak ya. Oke, kita akan sharing di sini. Jadi bahan-bahannya itu kita menggunakan susu low fat atau susu apa aja boleh kita pakai. Terus yang paling penting ini Nescafe. Nescafe klasik. Dan gula pasir. Dan air putih. Jangan minum ya. Oke. Jadi sekarang kita akan mencampurkan kopinya. Kopinya kita akan ambil 1 sendok. 1 sendok makan ya. 1 sendok makan. Oke. Dan gula pasirnya. 1 sendok juga ya. Ini tak apa dulu nih. Ini yang gak kecampur dia. 1 sendok gula pasir. Kalau mau 2 sendok juga gak apa-apa ya. Tergantung dari kita ya. Kita mau yang lebih manis atau mau yang gak terlalu manis. Terus yang paling penting ini rahasianya nih. Kalau biasanya kita menggunakan air panas itu mengembangnya kurang maksimal ya. Karena kita tahu dulu kalau kita belajar fisika itu. Kalau air panas itu lebih cepat dia. Cepat dia mengalirnya setelah. Sedangkan air dingin itu dia lebih lama. Lebih lama dia. Jadi kita perlu disini lebih lama buat ngopinya ini lebih cepat mengembangnya. Karena dia lebih lama berubah ya. Kita akan coba ini rahasianya nih. Air dingin. Jadi saya menggunakan ini air es. Bukan air panas. Kita akan lihat. Hasilnya seperti apa. Ngembangnya seperti apa ya. Saya pakai 2 sendok. Kita aduk-aduk ya. Kita bisa menggunakan sendok ini untuk mengaduk. Atau menggunakan mixer ya. Kalau kita menggunakan sendok ini. Mengaduk ini bisa sampai 5 menit. Kalau kita mau cepat. Kita menggunakan mixer ya. Mixer itu bisa lebih cepat lagi berubahnya. Bisa sampai sekitar lebih 2 menit ya. Kita akan coba menggunakan mixer. Dan kita lihat hasilnya. Apakah dia lebih maksimal atau enggak ya. Kita akan mengaduk pakai mixer. Jadi kita akan membuat dalgona. Jadi sama satu lagi kuncinya. Usahakan intinya. Biar lebih cepat. Ukurannya mixer kita ini sama gelasnya ini. enggak terlalu jauh beda ya. Di sini saya menggunakan gelasnya yang enggak terlalu gede. Dan mixernya ya. Kita akan coba. Diaduk-aduk dulu. Waktunya dimulai ya. Satu menit. Kita akan lihat. Sampai apa. Sampai apa hasilnya. Jadi video ini saya nge-cut. Biar kita bisa tahu. Setapa lama dia akan mengembang. Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai berasa. Sudah mulai berasa ya. Biar akan mengembang. Sudah mulai berasa. Baru samit. Sudah mulai. diaduk terus ke kedua ya satu menit mulai berasa kembangnya dia 1-6 menit kita masukin dia 2 menit aja ya sedikit lagi nih selamat menikmati selamat menikmati sudah ngembang ya saat 2 menit lebih ya 2,5 menit oke dalgonanya udah jadi kita akan lihat seperti apa dalgonanya tuh mental banget ya oke sekarang kita jadi ini dia kenapa kita menggunakan air dingin jadi prosesnya mengembangnya itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan air panas ya jadi ini lengket banget nih udah kayak selai keju aja nih oke sekarang kita akan oke tuangkan es dalam gelas dan masukkan susu buangkan dalgona ke dalamnya wuuh dia kalau jadi ini dia nggak nggak tenggelam ya kalau dia nggak jadi dia nggak tenggelam nih dia akan ngeapung dia kita akan ngembang dia ngembang kesini dia nggak ngembang ya dia nggak tenggelam wuh dia nggak ngembang sudah udah jadi dalgonanya ya oke guys ini dia dalgonanya udah jadi udah ngembang ya kita menggunakan air as ya jadi nggak tenggelam ya belakangnya tetap nggak ngapung kalau dia itu bisa tenggelam dia oke oke guys demikianlah review dari kami Ronatec mengenai cara buat dalgona rahasia buat membuat dalgona biar cepat mengembang semoga video ini bermanfaat dan pergunaan-pergunaan semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda yang bertanya seputar pembuatan dalgona ini oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye 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 you Terima kasih telah menonton